Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman semoga kita selalu diberikan kesehatan dan iman yang sempurna Baru-baru ini di media sosial sedang viral bahwa tanah Arab sudah sering diguyur hujan Dan menjadikan gurun pasir mulai menghijau Apakah ini pertanda bahwa kita sudah di penghujung akhir zaman? Mari kita bahas Intro Kapan terjadinya kiamat? Hanya Allah Ta'ala yang tahu Kita sebagai manusia jangan bertanya kapan kiamat terjadi Tapi tanyakan sudah seberapa siap diri kita menghadapi hari kiamat Walau alam disawab Tanah Arab yang 70% wilayahnya terdiri dari gurun pasir gersang dan tandus Akan menjadi hijau dan sungai-sungai bermunculan saat mendekati hari kiamat Pada tahun 2018 Tanah Arab juga menghijau dan turun hujan berupa kristal es Kristal es itu bisa turun karena bergesernya bumi disebabkan adanya aktivitas benda langit Berkenaan dengan video menghijaunya tanah Arab yang beredar tersebut Warganet mengaitkan fenomena alam ini dengan tanda-tanda kiamat Sebagaimana salah satu hadis nabi yang menyebutkan salah satu tanda kiamat Ialah tanah Arab mulai subur dengan tumbuhan hijau dan buah-buahan yang melimpah ruah Hal ini menjadi heboh setelah beredar sejumlah foto dan video penampakan daratan Mekah Arab Saudi yang menghijau Tak seperti wilayah gurun pasir Sebagaimana salah satu hadis nabi yang menyebutkan salah satu tanda kiamat Ialah tanah Arab mulai subur dengan tumbuhan hijau dan buah-buahan yang melimpah ruah Bunyi hadis menghijaunya tanah Arab ialah Hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab kembali subur makmur kembali Dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai Hadis riwayat muslim Hadis ini mengindikasikan bahwa tanah Arab sebelumnya adalah hijau asri Dan kiamat akan terjadi jika tanah Arab kembali seperti semula Menurut Imam An-Nawawi Rahimahullah Makna kembali itu menjadi penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai ialah walahu alam Sesungguhnya mereka meninggalkan dan enggan Dalam kurung mengurusnya Sehingga tanah tersebut terabaikan Tidak ditanami juga tidak disirami dengan air Hal itu disebabkan oleh sedikitnya kaum pria Banyaknya peperangan Fitnah yang terus-menerus terjadi Dekatnya kiamat, pendeknya cita-cita dan tidak adanya kesempatan dan perhatian untuk hal itu Dalam liwayat Abu Hurairah Radiyallahu Anhu juga menyebutkan hal serupa tentang tanda kiamat Rasulullah SAW pada suatu waktu bersabda Tidak akan terjadi hari kiamat Sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpar ruam Hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya Tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padan-padang rumput dan sungai Hadis riwayat muslim Hari kiamat pasti terjadi Namun, kapan peristiwa besar itu berlangsung? Hanya Allah yang mengetahui Tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang mampu memprediksi kapan terjadinya hari kiamat Termasuk para malaikat Bahkan Rasulullah SAW pun tidak diberikan informasi yang jelas oleh Allah Tentang waktu terjadinya Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Araf ayat 187 Mereka bertanya kepadamu Dalam kurung, Muhammad tentang hari kiamat Kapan kah itu terjadi? Katakanlah bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang datangnya hari kiamat hanya ada di sisi Tuhanku Tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu kedatangannya selain dia Quran Surah Al-Araf ayat 187 Jika Allah selalu ada dalam pikiranmu Maka iman akan selalu ada di dalam hatimu Sekian dari saya Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh